Terima kasih Sebagaimana yang telah diceritakan di episode sebelumnya Bahwa Aditya mendapat tugas dari Empu Upadita Untuk merebut kembali perguruan jagad saksana Yang telah ditundukkan dan direbut oleh Sudawirat Kemudian Aditya pun menjelaskan Bahwa ia adalah utusan Empu Upadita Untuk mengambil alih perguruan tersebut Sedangkan Empu Upadita sendiri Mendapat kabar dari salah satu murid jagad saksana Yang diutus oleh Empu Krodanala Atau Ketua Perguruan Jagad Saksana Untuk memberikan kabar tentang keadaan perguruannya Setelah kedatangan Sudawirat Empu Krodanala sendiri pun telah dibunuh oleh Sudawirat Dengan ilmu rengkah gunungnya Dengan adanya kedatangan Aditya ke tempat tersebut Maka diharapkan perguruan tersebut pun bisa kembali ke jalan lurus Seperti sedia kalah Kami akan membebaskan kalian Kalau kalian sendiri ingin terbebas dari pengaruh Jat Sudawirat Setelah mendengar penjelasan Aditya Akhirnya murid-murid jagad saksana pun percaya Dan mereka pun menuruti apa kemauan Aditya Di malam harinya Mereka pun berkumpul membicarakan rencana selanjutnya Sembari menanti kedatangan Sudawirat ke perguruan Jagad Saksana Aditya dan Dewi Sintawati pun berjanji Akan tinggal di perguruan tersebut Sampai Sudawirat pulang Beberapa hari kemudian Sudawirat dan Lokahita pun terlihat di jalan desa Menuju perguruan Jagad Saksana Para penduduk yang melihat kedatangan mereka pun Terlihat ketakutan Dan banyak yang langsung bersembunyi Lokahita yang melihat tingkah laku para penduduk pun Merasakan ada sesuatu yang membuat mereka bersikap tidak biasa seperti itu Kemudian mereka pun cepat-cepat menuju ke arah perguruan Jagad Saksana Sedangkan di perguruan Jagad Saksana sendiri Dewi Sintawati dan Aditya Telah mendapat laporan dari beberapa murid Yang melihat sendiri tentang kedatangan Sudawirat Yang sebentar lagi akan sampai ke tempat tersebut Dewi Sintawati pun memberikan perintah Kepada murid-murid Jagad Saksana Supaya bersikap wajar Seperti biasa saja Ketika Sudawirat sampai di Padepokan Ia pun berjanji Bahwa ia sendiri dan Aditya Yang akan menghadapi Sudawirat serta Lokahita Sambut mereka seperti kalian menyambut kedatangan seorang guru Tapi Jangan khawatir Kami yang akan menghadapi mereka Tak berapa lama kemudian Sudawirat dan Lokahita pun telah sampai di depan Padepokan Mereka pun terlihat curiga Akan keadaan Padepokan yang sepi Dan murid-muridnya pun Tidak ada yang langsung menyambut kedatangan mereka Kemudian terlihat beberapa orang murid Jagad Saksana keluar Dan menemui mereka dengan wajah agak tertunduk Seperti merasakan sesuatu dilema yang mendalam Sudawirat pun marah besar melihat murid-muridnya hanya diam saja Dan seperti tidak menaruh hormat pada dirinya lagi Ia pun segera menyuruh murid-muridnya Untuk menyembah saat itu juga Namun Murid-muridnya pun tidak ada satupun yang mau mengikuti perintahnya Ia pun segera mencabut pedangnya Namun Belum sempat ia menyerang para murid-muridnya Tiba-tiba Dewi Sintawati dan Aditya pun muncul dari dalam bangunan utama Padepokan Dewi Sintawati pun langsung menyerang Sudawirat Dengan kata-kata yang merendahkannya Sehingga langsung menyulut kemarahannya Tidak pantas manusia b**** macam kamu disembah-sembah Kamu mencari b**** sampai kesini disana Aku tidak akan berhenti mengikutimu Sebelum tubuhmu ku benamkan dalam kuburan Bersama aji ringka gunung yang kau miliki Pertarungan pun langsung berjalan serur Dimana Sudawirat menghadapi Dewi Sintawati Dan Aditya sendiri melawan Loka Ahita Sesuai perjanjian Bahwa murid-murid Padepokan Jagad Saksana Hanya sebagai penonton saja Dewi Sintawati yang sedang menghadapi Sudawirat pun Langsung menggunakan jurus pedang kalang sembilan Warisan Pangeran Surya Pati yang sangat ampuh Dan dasyat untuk cepat-cepat mengalahkan lawannya Benar saja Baru beberapa jurus berlalu Sudawirat pun sudah kewalahan menghadapinya Dan ia pun bisa mendaratkan sebuah tendangan keras Di dada Sudawirat Dewi Sintawati pun kemudian memberitahu Sudawirat Bahwa ia tidak akan pernah bisa mengalahkan dirinya Bahkan Raja Iblis sekalipun Sudawirat pun hanya bisa membesarkan diri Dengan mengatakan bahwa semua ilmu pasti punya kelemahan Padahal dirinya sendiri pun tidak melihat Ada kelemahan pada ilmu dewa tersebut Bahkan Raja Iblis pun tidak akan pernah mampu Semua ilmu manusia memiliki kelemahan di sana Tidak terkecuali panca sona milikmu Di sisi lain Lokahita yang bertarung menghadapi Aditya pun Merasa was-was dan khawatir Akan keselamatan Sudawirat Karena ia pun tahu Bahwa ilmu kanurakan Dewi Sintawati Masih berada di atas Sudawirat Matanya pun tak lepas dari tempat pertarungan Sudawirat Dan Dewi Sintawati Benar saja Tak berselang lama kemudian Dewi Sintawati pun mampu Menyarangkan beberapa tendangan keras Ketubu Sudawirat Sehingga membuatnya terpental jauh Dan menabrak pohon yang besar Yang kemudian membuatnya terluka parah Dan menyemburkan darah dari mulutnya Melihat semua itu Lokahita pun segera melempar butir-butir racun ke udara Untuk mengalihkan perhatian Dan ia pun segera membawa Sudawirat kabur dari tempat tersebut Dewi Sintawati pun sangat marah Melihat kelicikan Lokahita tersebut Ketika telah sampai di tengah hutan dan merasa aman Lokahita pun kemudian menyandarkan Sudawirat Yang tengah terluka parah Di atas batang pohon yang besar Dan segera mengobatinya Sudawirat Sudawirat sendiri pun mengatakan Bahwa ia hanya mengertak Dewi Sintawati saja Ketika ia mengatakan Bahwa semua ilmu pasti ada kelemahannya Karena ia pun merasa Bahwa ilmu panca sona tersebut Tidak akan bisa dikalahkan Sebenarnya saya cuma mengertak saja Sedangkan di perguruan Jagad Saksana Aditya dan Dewi Sintawati pun mengatakan Bahwa mereka yakin Bahwa Sudawirat tidak akan berani lagi kembali ke perguruan tersebut Itulah sebabnya Mengapa mereka beberapa kali bisa lolos dari tanganku Ajian Halimun harus dilawan dengan ajian yang sama Sehingga dia tidak dapat bersembunyi dalam alam kesat mata Saya yakin Sudawirat tidak akan lagi datang kemari Besar apapun Pasti akan runtuh Begini Untuk sementara